Apa yang bagus internet? It's your boy, Sneed Mint Kembali dengan video lain Itu aku dapet, ini kayak American food gitu katanya Ini kayak Swapijo gitu Terus disini ada telur sama ada sayur Nah snacknya ini aku dapet kue gitu sama yogurt Sama buahnya jeruk Nah ini dinernya Ada brokoli Ini brokoli putih ya, apa ke bangkol gitu ya Terus ada kayak salmon gitu Sama makaroni sama kentang Cukup nih untuknya ya Sebenernya dokterku aja Dia menyarankan telur tuh mesti dua Dan ayam dan telur kampung sih Ini cuma dikasih setengah Aku sedih sih Ini harganya dan ini harganya mahal banget Berapa nih bu? Ini satu minggu itu aku Rp850.000 belum sama Ongkir Jadi seminggu lima hari itu Abisnya sekitar Rp900.000 Dan sehari itu pokoknya satu makanan Rp80.000 Ini Rp80.000 nih Top Nah sekarang coba kita bandingin sama Catering abang-abangan gue Less salt diet Gue liat tuh Jager, ini makan siang Nasi, ini canis ayur Ini telurnya gue gak tau dia apa lain Masih ada telur lagi Bukit telur, lentil Ini dinernya juga Ada ikan paus Ikan paus Iya kan Banyak banget deh Less salt emang Aduh, makanan diet yang gak mengecewakan gue banget Dan gue mau share sedikit pesan buat orang yang lagi menjalankan program diet Atau lagi pengen merubah lifestyle nya Terus mereka tiba-tiba Istilah bahasa Inggrisnya Fell off a wagon Artinya Gagal gitu sehari Tiba-tiba lu kena Makanan cheating Tidak apa-apa Jangan mengecewakan diri Yang paling penting Itu untuk merasakan Kau terlalu Dan lu akan mulai Melakukan lebih baik lagi Sama-sama Ya udah lu gagal Terus kenapa? Besok ya mulai lagi Dan itu yang gue lakukan hari ini Dan Aku sangat-sangat sekarang Jadi Aku akan makan Jadi Ini dia Terima kasih Selam nangis Aku live Terima kasih Selamat datang Selamat datang Pertumpulan Mobile Legends nih haga сним Menghalang Ondus Gua Adadie Fotografer gondong juga datang Gua Terima kasih Nomor ini ada koleh-koleh kamu langsung kerja nih bubunya biar lo bubunya biar apa? biar gak delay ada kapdi kena lagi gue ada apa bubunya mashteng music santai banget men sebenernya mashteng kemarin ada tapi di ujung frame ke krop jadi malem ini di what's good coffee gue kedatangan kakaknya Bowo kenalin dulu dong kenapa? gue bukan kakaknya kandung ya gitu anak tiri, jadi lu semua pada banyak yang minta gue ngebahas artis tiktok Bowo ini gue ketemu kakaknya cuy nah gimana nih menurut lu apa yang berubah di hidup lu semenjak adek lu setenari itu bro? hape gue ilang hape kalo pertamanya gimana sih sampe bisa kaya gitu yang lu rasain waktu bikin tiktok itu apa? amazing wala lu tadi kocak dia sekarang ada kamera gaguh gimana bro? gak ada hape soalnya lu gak mau bikin kayak GoFundMe atau Patreon gitu orang donasi gitu kan boleh 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 aduh kasih abang ya jadi ini nomor rekeningnya Bowo jadi tolong bantu dia dia mau bikin tiktok lagi cuman dia gak punya hape dia gak bisa pulang juga gak bisa pesen gojek ini jam masih ada tuh? kenapa kenapa lu memilih lebih punya jam daripada handphone bro? kalo apa yang main tiktok mulu bagus tiktok ada duen lu wah bodoh ah iya lu bikin ingrid dong gue bantu disumpah gue bantu disumpah kakaknya Bowo anci tapi orang bilang lu Bowo juga gak gak bakal ada yang ini loh gue punya ide gimana kalo misalnya kita bikin konten nih men buat video kita bayar kayak 5-10 orang buat kayak ngikutin lu pura-pura jadi paparasi gitu nah sama ada beberapa orang gitu kayak si reaksi yang kak Bowo kak Bowo sumpah lu pasti dia kejar orang itu rame men gue harusnya dapet HP gue itu ya yaudah gue doain lu HP lu balik lagi deh lu kasian men hidup jama sekarang apalagi lu punya temen-temen gitu kan umur lu maksudnya millenial yang jama sekarang gak punya handphone cuy tau bodoh mana Bowo kayak gimana kayak gini ya nah ini kita liat coba pintu bandai nah sekarang gini pak iya kan aduh parah 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 ini dia penampangan akhir Bowo nih ini kalo kebanyakan micin sedul itu itu hidup gue sekarang ketemu orang baru yang menyenangkan kayak ketemu-temu banyak ngoceh-ngoceh gitu ngobrol-ngobrol dan seru aja men ngejalanin coffee shop nih kalo lu tertarik gua bakal coba share bisnis-bisnis coffee shop kalo lu tertarik aja komen di bawah kalo lu mau kalo lu mau gue buat konten tentangnya tapi buat sekarang maksudnya terima kasih banyak terima kasih banget semuanya yang udah ngucapin gua happy birthday sabar aja karna gua ngebalas-balasin DM satu-satu capek juga bro sakit banyak banget terima kasih banyak banget tapi other than that itu aja untuk video hari ini terima kasih udah nonton! follow me on instagram for more stories and please subscribe to channel i am what i am today cuz i did it my way none y'all can say and there's life for the next one nah makan 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 yaaa yaaa hampir 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 thank you ber thank you ambil 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 terima kasih ber oke jadi ada yang ketagihan kayaknya sama what food coffee gua balik lagi men sekarang gua yang statement coffee bro jadi rasanya itu kurang lebih mirip sama kayak vanilla espresso ya cuman disini ada scrumble ini kayak oreo aja dan rasanya enak banget oreonya di bawah jadi kayak lu tau gak sih yang hip hop apa sih itu yang minuman yang ada genjel-genjel hop hop iya jadi gua ngerasa itu kayak hop hop aja nah tapi air langs gak sendiri hari ini gua kedatangan juga geng geng apa sih iya gua baru mau build up ini penting langs oke 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 ini pengulangan jadi gua malam ini selain kedatangan youtuber kondang kedatangan juga geng online virtual yang sempet apa ada kasus juga dengan pihak yang berun hahaha my man apa kabar lu bro jadi ini kalo kata air langs ini dapet cipratan adsense ya ente boleh liat ya lebih bersih gua dari sebelumnya dulu mau yaa sama temen lu siapa nih mak kenar dulu dong alim alim batas haaib sahaja hahaha apaan sih namanya ini wah setelan pasti sama berarti rasanya apa yang dirasain sama air lang iya kan gua gak bisa membawain rasa juga kan tapi ini enak lu gimana lu gimana apa ini iya sama sih terang juga cuman ada rasa-rasa oreo juga hahaha hahaha oke gak apa-apa masih kaku kameranya beda kayaknya mereka kebiasa sama yang ada panelnya segede tangan tuh lampu LED nya iya kan i'm about to change it man i'm about to change it iya dikit-dikit pelan-pelan build up pelan-pelan gua selalu berguru sama berti guys jadi iya walaupun ibarat subscribe berguru itu sama siapa aja men iya lah iya iya si Yadu lagi lo kasih denger lagu terbaru nih leak, leak, it's leak, it's leak gimana, gimana delisioso ya pokoknya tungguin aja ya begitu lagunya drop gua bakal jadi salah satu orang yang pertama yang nge-review iya iya